teman-teman yang belum ngumpulin tugas atau kayak kemarin yang belum remedial ya silahkan disubmit jawabannya silahkan disubmit tugasnya jangan sampai nilainya kosong dah nah sampai udah gajinya karena kalau misalnya dipanggil di kelas gitu takutnya nanti nah masih ada dua orang nih dua orang diberikan terakhir ada Oh ya guys jangan lupa cara ya guys orang ini cara ada yang udah ngumpulin tapi caranya enggak ada jadi belum diproses ya ada juga yang sudah mengumpulkan kembali ada juga yang belum ngumpulin ya Waduh ini yang belum ngumpulin remedial nanti nilainya kurang ditanggung sendiri ya ditanggung pemenang ya jadi tugas kayak empatnya juga masih ada yang belum enggak guys ada 10 orang nih ya ada 10 orang nih kapan pada mau ngumpulin hingga depan udah PTS di kalau nilainya nilainya sudah keluar terus nilainya kosong ditanggung pemenang ya pilih ya 8 ayah kok beruntung kita punya gurus kenapa why why kenapa kamu berbicara seperti itu nih nggak bersebut namanya nih beruntung kenapa beruntung beruntung nilainya nggak dikasih 0 ya kalau dikasih 0 nanti waktu pas pas rap pas ini pas nilai rapor tiba-tiba 0 saya tidak ini ya saya tidak saya tidak apa namanya saya tidak me apa namanya ya bisa dikatakan bukan tanggung jawab saya disitu ya karena saya sudah ingetin nih sekarang nih ya saya ingetin buat yang kemarin sudah submit PH tapi eh submit remit PH tapi nggak ada caranya diulang lagi sampai ada caranya karena teman-teman kalian ada caranya nanti kalau kalian nggak pakai cara tiba-tiba kalian bilang kan ah kemarin saya sama Sri Osef nggak pakai cara nggak apa-apa kok nah nanti terjadilah iri hati dan teman-temannya ya nanti kelas 8A terpecah lah ya jangan kayak gitu jadi kalau sudah kesepakatan satu harus diikutin ya nanti ada nanti dibilangnya Pak Yosef pilih kasih sama dia boleh sama saya tidak boleh sama saya tidak pakai sama saya harus pakai cara sama si Bek tidak pakai cara juga nggak apa-apa kayak gitu nanti jangan kayak gitu ya nanti nanti kita belajar untuk sama nah itu yang disebut dengan adil ya ketika satu kesepakatan satu sudah ditujui sudah ditetapkan maka harus ya harus oke oke tapi kalian penasaran nggak sih kemarin salah kalian di mana ada yang penasaran salah kalian di mana ada yang penasaran salah kalian di mana atau enggak atau kalian masih inget nggak jawaban kalian kemarin apa aja terus karena hari ini kita akan bahas salahnya disini ingetnya nomor yang stuck itu siang bingung oke kita coba lihat ya guys disini nah ini pakai review saya pakai review ya jadi aman ya ini nggak pakai nama siapa-siapa jadi nanti takutnya Pak itu kayaknya punya saya Pak gitu ketahuan nih nilai saya nggak ya oke deh nah kalau yang ini dulu ya dari yang ini dulu deh nomor satu ya karena ini ngacak nomor satunya ini kemarin kalian ada yang kemarin kalian jawab apa nih ada yang masih inget jawabannya nih 50 25 15 35 itu 50 bukan sih oke kita coba cek bener nggak 50 oke jika F2 adalah 15 Newton dan gaya geseknya adalah 10 Newton gaya gesek itu kemana sih gaya gesek itu pasti kesini dan karena percepatannya ke kanan ya percepatannya ke kanan jadi F1 itu lebih besar maka 10 Newtonnya disini nah F1 ini ditanya lalu percepatannya adalah 2 dan masanya 5 pertanyaannya adalah kita dapat apa sih dari masa dan percepatan kita dapat sigma sigma F kali M kali A berarti M nya kita dapat 5 kali 2 sama dengan 10 Newton ke kanan berarti nilai 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 Maka F1-nya kita dapat 10 tambah 25. Jadi jawabannya 35. Yang jawab 50, mohon maaf. Kurang beruntung. Silahkan coba lagi. Nanti waktu PTS siapa tahu keluar soalnya. Ya, ampin-ampin mirip misalnya. Nah, kemarin yang jawab 50, dapatnya dari mana? Saya mau tahu dong, kita boleh tahu. Atau tembak? Saya tembak kemarin, sir. Ada yang tembak? Kemarin saya lupa rungus. Kayak ini, Pak. Masa saya nggak kelihatan masa bendanya? Masa sih? Iya, saya nggak kelihatan masa bendanya. Udah kamu itu lagi belum? Udah kamu cek lagi belum? Di refresh-refresh? Nggak, Pak. Bukannya kelihatan. Nggak, itu salah saya, Pak. Bukan salah muda, nggak? Oh, masanya nggak kelihatan, ya? Iya, jadi langsung 25 kali dua, Pak. Oke, oke. Kita coba cek lagi. Nomor 2, Nyinggeng. Nah, ini Dian. Kemarin tadi yang nanya ke saya. Kalau nggak salah siapa yang nanya? Pak, ini masanya nggak ada, nih? Iya, saya, Pak. Masanya nggak ada. Ini masanya semua sama. Jadi, kalau misalnya kamu mau tulis masanya satu kilo, yaudah satu kilo aja. Satu-satu-satu. Nggak masalah. Anggep lah, misalnya satu kilo. Sini satu kilo. Satu kilo, gitu ya. Sini satu kilo. Anggep gitu. Karena masalah benda sama, kan? Tapi gayanya yang berbeda. Nah, pertanyaannya, pertanyaan terbesar yang mana? Saya mau coba. Atau ada yang mesti ingat? Guys. Jadi, kalau ini tadi resultan gaya dulu, ya, Pak? Ya. Di Sigma F-nya dulu. Sigma F masing-masing. Yang paling besar yang mana? Sebenarnya, saya boleh kasih tahu cluenya nggak sih? Saya kasih tahu, ya. Kalian nggak perlu hitung. Lihat aja garisnya. Mana garis yang searah semua? Yang nomor empat. Iya, itu jawabannya. Kalau nggak percaya, silahkan. Kalau baru, kalau tidak percaya, kalian bisa hitung. 10 tambah 15. 25. Kurang 5. 20. 5 tambah 10. 15. Kurang 15. 0. F-nya. 5 tambah 15. 20. Kurang 15. 5. Yang ini tambah semua. 20. 30. Nah, Sigma F yang paling besar kan ini. Nggak. Masanya nggak dicari. Kan ditanya pertepatan. Itu nomor 2, guys. Eh, taruh dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ada tidak? Atau masih bingung? Atau masih galau? Gimana? Ya, Pak. Seharusnya saya benar itu, Pak. Kalau itu benar, saya dapat 7 tiga minimal. Nggak apa-apa. Ada kesempatan untuk remit. Nah, nanti kalau ada remit, kasih tahu. Lalu kalian ikutan ya. Jangan remit. Tapi nggak ikutan. Nah, ini dia. Nomor 3. Kira-kira apa sih pengaruhnya? Gaya gesek siapa yang mempengaruhi? Saya jawabnya yang B. Jawabnya? Yang? Yang luas permukaan benda semakin besar, sehingga gaya geseknya juga besar. Oke, ada lagi? Yang lain? Bipas, saya pernah baca di buku. Ada. Aduh. Ya, kalau sudah buku, Pak. Kalau sudah bawa buku paket, kayaknya sudah real fix ya. Kok bisa sih, Pak? Luas permukaan benda semakin besar, sehingga gaya geseknya juga besar. Oke, sekarang saya mau tanya. Siapa di sini yang pernah lihat terjun payung? Kalau secara real. Ada? Kelly pernah? Nggak, nggak. Kalau nonton ini pernah nggak? Nonton kartun ini saya rasa sih hampir 70% ke atas sudah pernah. Atau suka, atau pernah nonton kartun ini. Ada yang pernah nonton kartun Spongebob Squarepants? Ada? Nih, nggak ada, Pak. Saya, Pak. Cuma saya nggak mau ngaku, Pak. Saya takut dibilang child is, Pak. Pemahas anak SMP nontonnya kartun Spongebob, Pak. Padahal saya sendiri, umur 27, masih suka nonton. Ya. Atau siapa yang sering, deh? Siapa yang sering? Siapa yang sering? Saya mau tahu dong. Siapa yang sering? Saya bukan nonton, Pak. Emang udah pernah terjun. Wih! Ya, saya mau... Oke, saya tanya nih orangnya ya. Saya tanya langsung orangnya dong. Nah, ini ada yang... Ada yang sudah pernah terjun, Pak, Yung, guys. Jadi, saya akan tanya-tanya. Nggak apa-apa ya. Kita sharing satu sama lain. Saya tanya. Ya. Dia matikan kamera pula. Ya. Saya mau tanya dong. Saya bukan menonton, Pak. Saya udah pernah terjun. Nah, saya mau tanya dong. Saya bacain ya nanti jawaban lagi ya. Dia tidak mau menyebutkan nama ternyata. Saya mau tanya. Ketika kamu... Sebelumnya kan ketika sebelum terjun, Pak Yung kan... Dia nggak pakai ini ya. Nggak pakai parasut ya. Dia nggak pakai parasut dulu. Dia loncat dulu baru... Barulah pakai ini. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu nggak pakai... Nggak pakai parasutnya atau nggak pakai yang... Payungnya itu. Lebih cepat jatuh ketika kamu pakai atau nggak pakai? Saya mau tanya dulu dah. Lebih cepat mana sih? Lebih cepat kamu pakai... Ketika kamu pakai atau enggak? Saya tanya deh. Orangnya tidak mau disebut ya, guys. Jadi, saya sebut... Ya, sebut saja namanya Mawar. Nggak mau disebut namanya. Saya mau tanya. Nggak pakai? Oke ya. Jadi, lebih cepat ketika kamu tidak pakai. Tidak pakai si parasut. Kenapa? Karena gaya geseknya kecil. Ya, sebentar. Ini salah-salah. Salah ini ya. Nah, ketika kamu tidak pakai, gaya gesek kamu kecil. Gaya gesek kecil. Tapi ketika kamu pakai, gaya geseknya besar. Gaya gesek besar. Gaya gesek terhadap apa sih, Pak? Kan saya taunya gaya gesek itu yang kalau misalnya kita jalan, Pak. Nah, itu ada gaya gesek itu, Pak. Nah, ternyata gaya gesek itu dia ada di gaya gesek di sini, di udaranya. Makanya dia lambat dalam jatuh. Jadi, betul ya. Luas permukaan benda semakin besar sehingga gaya geseknya juga besar. Kalau tadi kata seseorang juga... Wah, ini ada yang menarik. Ada yang mencipt saya. Kalau tidak pakai, dia lebih cepat jatuh, Pak. Tapi lebih cepat surga. Parah, nih. Kan kalau di tengah jalan kan nggak pakai dulu. Baru nanti dia pakai di... Mungkin di seperempat jalannya baru pakai parasutnya. Ini negative thinking aja nih yang chat, nih. Kecuali kalau lupa pakai parasutnya. Gimana? Ya, udah. Ijin ke toilet sana. Serep, Pak, nyangkut di pohon. Wah, nih. Kamu nyangkut di pohon? Nggak apa-apalah kalau nyangkut di pohon. Kan setidaknya jatuhnya nggak terlalu sakit. Oh, enggak. Kirain. Gitu ya. Jadi, kayak geseknya yang besar. Guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor empat. Nah, ini dia nih. Mana yang benar? Mana yang betul? Masa itu besaran faktor atau skalar? Mana yang besaran skalar? Berat atau masa? Silahkan. Silahkan. Yang kemarin saya sebutkan nilainya bisa bantu jawab mungkin. Mana kan ada yang minta. yang mana yang besaran skalar dan besaran faktor? Masih ingat nggak sih yang faktor itu apa? Skalar itu apa? Satu dan tiga ya, Pak. Wah, nih. Ada yang bilang satu dan tiga ya, Pak. Satu coba. Masa merupakan besaran faktor. Benar nggak? Faktor itu, kalau kalian masih ingat, faktor itu dia punya nilai dan dia juga punya arah. Masalahnya, masa tidak punya arah. Jadi, masa merupakan besaran skalar. Sementara berat merupakan besaran faktor. Kok bisa, Pak? Ya, karena yang namanya gaya berat, pasti dia ke bawah. Dan ada arahnya. Namanya juga gaya. Berat itu kan gaya. Dan gaya punya arah. Dia ke bawah. Kayak gitu. Sama nomor tiga. Masa benda bernilai tetap di setempat, sementara berat tidak. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh yang namanya nilai G. Atau percepatan. Percepatan apa? Gravitasi. Ya, gravitasi. Maka jawabannya adalah dua dan tiga. ada yang terjebak kemarin? Ada yang merasa terjebak dengan genjutsu ini? Oke, pesan saya satu. Ketika nanti dapat soal di PTS ya, dalam waktu dekat ya. Ketika kamu dapat soal di PTS, kamu baca baik-baik. Kamu baca baik-baik dan kamu terah baik-baik. Kayak nomor satu dan nomor dua kan seakan-akan sama. ternyata beda. Nomor tiga dan nomor empat juga sama. Tapi kok ternyata beda ya? Next, kita di nomor lima. Nah, ini dia. Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Ya, boleh pakai kertas coret-coretan. Terus kalian boleh chat kalau tidak mau open mic. Silahkan, ada yang mau? Boleh jawab, Pak. Boleh. Siapa nih? Kestokor lagi. Sudah, boleh. Itu, Sigma F-nya itu, dia, kan yang searah itu ada 150 N sama 25 N. Nah, kalau misalnya yang tidak searah, itu ada 125 N. Jadi, dikurang. Oke, terus setelah itu? Tama dengan masa dikali percepatan. Dikurang? Dikurang berapa? 125 jadinya berapa? Ya, dikurang 125. berapa nih? Hasilnya 50. 50 N. Baru, Sigma F-nya sama dengan M kali A. 50 sama dengan 10 kali A. A-nya? 50 bagi 10 5 6 seperti itu ya. kalau mau screenshot boleh lah. Tapi nanti juga. Pak, boleh ulangin enggak, Pak, yang nomor yang tadi Edward itu? Yang Edward? Ini dengan? Sorry, ini dengan siapa? Kaylin, Pak. Oke, Lin, oke. Bentar ya, tadi Edward nomor berapa ya? Si Edward, tiap. Bentar, saya cek dulu nih. Oh, ini bukan ya. Berarti nomor 3 ya, tadi ya, kalau enggak salah. Nomor 3. Nah, Nah, ini, dia terjun payung. Ya. jadi gini, Kaylin dan yang lainnya. Jadi, ketika si Edward ini enggak pakai parasut, dia itu lebih cepat kan? Geraknya dia lebih cepat. Kenapa? Dia bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat. Karena, karena gaya geseknya kecil. Kok bisa apa gaya geseknya kecil? Ya, karena luas permukaannya kecil. Kok gitu Pak? Ya, karena luas permukaannya hanya badannya diajak. Oke. Kecil. Tapi, ketika dia buka parasut, dan parasutnya itu, parasut itu rata-rata lebih lebar ya. Jadi, si udaranya itu, dia masuk ke sini nih. Dia nahan. Makanya dikatakan bahwa dia bergerak lebih lambat. Dia bergerak lambat. Kenapa? Karena gaya geseknya besar. Kok bisa Pak gaya geseknya besar? Pertama adalah karena luas permukaannya besar. Begitu. Apanya Pak yang luas permukaan besar? Parasutnya? Saya enggak pernah, maksudnya, lihat orang penerjun payung pakai parasut, tapi parasutnya sebesar kresek yang hitam itu. Kresek belanja. Saya enggak pernah lihat kayak gitu. Sebesar itu ya, maksudnya sekecil itu. Rata-rata lebih besar daripada si orangnya itu. Lebih lebar. Kenapa? Karena untuk membuat gaya geseknya besar, sehingga dia bergeraknya lambat. Tadi saya tanya, kalau kalian pernah menonton film Spongebob, itu ada satu scene atau sampai episode ketika Spongebob itu masuk ke mimpi orang-orang di Bikini Bottom. Kalau kalian coba nanti setelah itu, setelah ini deh, waktu istirahat, kalian buka YouTube. Benar enggak sih? Jadi ada satu sesi di mana ketika Spongebob itu masuk ke mimpinya si Sandy Chicks. Sandy Chicks-nya ngapain? Sandy Chicks-nya itu sedang terjun payung. Tapi Sandy Chicks lupa memakai parasut. Lupa. Maksudnya dia udah ngasih tahu Spongebob, kalau Spongebob itu harus pakai parasut. Ternyata si Sandy tidak mengaktifkan parasut sampai dia jatuh. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor berapa lagi yang masih belum paham? Gitu, Kak Ilin. Nggak ada yang mau ditanyakan, Kak Ilin. Udah paham? Udah, Pak. Makasih, Pak. Next. Tadi nomor 5, sekarang nomor 6, guys. Nah, ini dia, Nek. Mana yang paling berat? Mana yang paling ringan? Urutannya CBA. Oke. CBA. CBA. Moreno, CBA. Kok bisa? Tinggal kali aja, Pak. Tinggal kali aja, Pak. Ya, tinggal kali aja, kan? Betul, kan? Yang jelas, astronot B lebih besar dari astronot A. Lebih berat. Kenapa? Karena masanya lebih besar, ya? Tinggal si C. Oh, ternyata C itu, kalau tidak salah, dia lebih paling besar, ya? Ternyata, berarti jawabannya CBA. Jadi, tinggal kali aja, masa kali G, MG, MG, terus nanti kamu lihat hasil yang paling kecil, gitu ya. Atau kalau misalnya, kayak gini, percepatannya sama, ya sudah, berarti tinggal, apa namanya, tinggal, lihat masa yang paling besar. Yang jelas, B lebih besar dari A. Maka jawaban yang ini, ini salah. Ini juga salah. Gitu. Nggak mainin deh, CBA atau BAC, gitu kan? Jadi, kan tinggal nentuin C-nya aja, kan? Biar dia ada di belakang atau di depan. Gitu. Oke, lanjut-lanjut. Kita ke nomor 7. Kalau tidak salah, ini kalian benar semua satu kelas. Yang mana? Satu sama dua. Satu? Oke, satunya betul. Satu sama empat, Pak. Satu sama empat. Satu sama? Bukan besaran sekali, tapi besaran. Muka masa benda juga enggak, ya. Kalau mau ngomong bahasa benda tuh energi. Kok bisa, Pak? Sederhana. Ketika kalian, nih, ketika misalnya kalian lagi ada program diet, kalian disuruh lari, kan? Atau misalnya disuruh olahraga, kan? Itu sederhananya. Itu bukan gaya, tapi itu maksudnya lebih energi. Satu dan empat. Oke. Kalau enggak salah, nomor 7 itu 100% kalian. Betul. Nanti saya cek lagi. Kayaknya betul semua. 34 anak, betul semua. Satu nomor. Di satu nomor, ya. Itu prestasi, sih. Kalau yang ini? Ngubah arah benda. Kenapa? Kok bisa mengubah arah benda? Arah gerak, ya, berarti? Mantulan juga, Pak. Sama ini, ya. Baseball-nya. Ya. Jadi, ini kalau enggak salah, orang main baseball atau main kasti. Kalau di bahasa Indonesia, di orang Indonesia bilangnya kasti, ya. Benar enggak, sih? Kan kita enggak kenal baseball, ya. Kita kenalnya kasti. Jadi, misalnya ada si kelempar bolanya. Dia ngarahin bolanya ke sini, ke kiri. Terus dipukul sama kita. Jadinya ke sana. Terus baru udah kita lari, gitu, kan. Pos 1, pos 2, pos 3. Baru balik lagi. Kalau kita mau kuliah jauh, kita sebutnya omran. Ya. Jadi, ini mengubah arah benda. Oke. Nomor 7. Eh, nomor 8. Kalau nomor 8 betul, dia itu nilainya 53. 53 persen. Saya sekalian, ya. Jadi, buat teman-teman yang di GC dapat nilai segini, berarti salah berapa, Pak? Nomor 9. Budi dorong meja di atasnya ditaruh botol. Meja terletak di atas kubin. Saat Dodi, eh, Dodi ya. Dodi. Dodi mendorong meja, tiba-tiba motor terjatuh. Ini gaya sentuh dan gaya atas sentuhnya yang mana? Gaya sentuhnya gaya dorong, gaya atas sentuhnya gaya gravitasi. Oke. Gaya dorong dan gaya gravitasi. Kenapa? Padahal kasusnya ada gaya gesek. Kalau misalnya meja terletak di atas kubin, dia ada yang namanya gaya gesek. Jadi, ada gaya gesek. Kalau dorong meja, dia ada gaya dorong. Kalau dia jatuh, dia itu ada gaya gravitasi. Pertanyaannya gaya geseknya ke mana? Kalau kan yang dia tanya itu gaya atas sentuh. Ya. Oke. Kalau yang nomor A jelas ya. Nomor A jelas ya. Gaya gravitasnya betul, gaya sentuh. Tapi gaya geseknya bukan. Karena dia gaya gesek maksudnya gaya sentuh. Jadi, dua-duanya sentuh. Gaya gravitasi dan gaya dorong ini kebalik. Gaya gravitasi justru gaya atas sentuh. Gaya dorong itu gaya sentuh. Gaya gesek. Ini benar, gaya gesek. Gaya gesek itu gaya sentuh. Betul. Tapi gaya dorong. Bukan gaya atas sentuh. Tapi gaya sentuh. Yang betul adalah yang B. Gitu. Nomor sembilan. Kalau sembilan nomor betul berarti dapat 60. Jadi, kalau dapat nomor eh, dapat 60 kalian betul sembilan. Eh, sembilan soal. Ini question. Sembilan nomor dulu. Ada yang mau tanyakan, Kak? Kita hari ini full ya. Bahas kayak gini. Minggu depan. Hari Kamis kita akan prepare untuk PTS. Jadi, kita hentas soal dari awal sampai ke Kamis sekarang. Supaya nanti waktu PTS lebih mantep lah. Oke. Question nomor sembilan. Sudah bisa dipahami? Guys. Halo. 33 orang. Saya hanya mendengar suara 1, 2, 3 orang. Nah, 3 orang. Yang lainnya kemana? Nah, langsung dah. Ini koneksinya lagi bermasalah berjamaah ya di daerah tanggrang ya? Atau enggak? Ya kan siapa tahu gitu pas saya lagi bermasalah gitu. Semua bermasalah. Langsung matiin kamera. Atau micnya lagi bermasalah. Langsung berjamaah. Tahu berjamaah lah ya? Kalau sebut saya berjamaah, saya tahu. Oh, internet saya bermasalah. Nah, gitu. Oke. Kan saya bisa bilang ya. Satu. Masalahnya, apakah berjamaah? Nah, ngerti berjamaah ya bareng-bareng ya. Mungkin satu, betul. Satu, dua orang emang betul koneksi. Yang lainnya ngikut gitu. Misalnya. Ah, Bapak jangan negative thinking. Ya, karena banyak banget ngepetin kamera hampir setengah kelas. Nah, kalau yang ini gimana nih? Yang gambar si faktor-faktor ini nih. Ini tetap aja begini nih. Pak internet saya mati. Pak internet saya pakai kotak. Oke, dua, tiga. Ternyata saya bilang. tiga orang tuh. Tiga orang ya, tiga orang. Tiga orang dari sekian banyak orang tuh. Jawaban yang mana? Yang A gak sih, Pak? Ah, yakin. Bukan yang ini, gak tau Pak. Gak tau lagi, Pak. Yang bawah itu. Bukan yang D. Ke bawah ya, Pak? Yang D. Iya, yang D. Saya jawabnya yang D. Yang D apa? Yang A? Kelet di buku ya, Pak. Kelet itu di buku. Kalau misalnya resultan itu ketemu kepala-kegul kepala, Pak. Oke, 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 oke. Yang betul adalah yang ini, guys. Jadi, dari awal ya. Sama kayak gitu ngari perpindahan. Ingat gak? Kalau nyari perpindahan kan dari titik awal kan ini titik awal. Ke titik akhir. Itu resultan. Wah, Bapak bikin menjebak. Ya, itu. Kalau kalian tahu konsepnya, gak mungkin terjebak. Begitulah, kira-kira. Makanya ada muncul yang B kan? Saya lupa yang topik ngarin berapa banyak tuh ya. Ini nih. Kita, sebenarnya kita juga harus tahu ini awal, kalau ini akhir, berarti dari awal ke akhir. Bukan dari akhir ke awal. Gitu. Ya, guys. Jadi, jawabannya yang A. Makanya saya tanya yakin jawabannya A. Terus ada yang jawab. Kayaknya D, Pak. Makanya saya turun ke bawah, kan. Kayaknya yang D, Pak. Kemarin jawab yang D. Ternyata jawabannya yang A. Ingat, kalau besok metode poligon dari awal ke akhir. Bukan dari akhir ke awal. Tadi kalau kata stopper apa? Dari? Pala ketemu kepala. Lebih tepat ini Pala. Ini kalau misal. Yang namanya kepala faktor yang mana sih? Ini nih. Ini ujung lah ya. Pokoknya dari awal ketemu ujung lah ya. Lebih enak bahasanya ya. Dari awal ketemu ujung. Bukan dari ujung ketemu awal. Lanjut. Lanjut. Nomor 11. Nah, ini dia. Ini jebakan Batman banget sih. Saya mau tanya kemarin yang... Saya tanya Jovita langsung deh. Jovita, kamu jawab apa kemarin? Masih ingat nggak? Beris, Jovita. Jovita, yang C. Yang? C. Kenapa bisa dapet C kamu? Kenapa bisa dapet C? Karena itu FS-nya itu lebih gede dari pada... Oke, betul. Kamu dapat cari FS-nya dulu dengan cara menuju S... Dikali dengan N gitu kan. Gim aja, Pak. Jadi nggak bergerak. GH. Ya, itu salah satu alasannya sih. Jadi nggak ada percepatan nih. Gim aja. Diem gitu ya. Di patung. Mu S. Mu S-nya berapa sih? 0,4. N-nya dapat dari mana, Pak? M kali G. Berarti 10. Tapi nggak ada G-nya, Pak. Nah, kemarin kan ada yang tanya, kalau nggak salah Christopher tanya, ini G-nya berapa gitu ya. Saya lupa yang nanya Christopher atau siapa. G-nya nggak ada, Pak. Kalau G-nya nggak ada, kamu tulisnya 10. Nggak ada yang salah. Nah, 0,4 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 40 Newton. Oke. Terus gimana, Pak? Cara nentuin dia benak atau nggak? Nilai F-nya itu sama FS bagaimana? Kalau F lebih kecil dari FS, maka bendanya diam. Ternyata betul, 30 Newton lebih kecil dari 40 Newton. Kalau benda diam, maka percepatannya 0. 0,4 kali 100 malah 25. Itu seperempat. Gimana? Biarin aja. Iya, nggak fokus. Nggak, nanti saya dibilang promosi. Iya, kan? Ini lumayan putih. Biar fokus. Kalau 11 nomor betul, dapat 73. Jadi, buat teman-teman yang dapat 73, kalian betul 11. Iya, guys. Kalau dapat 67, berarti betul 10. Nah, saya kasih tahu sekalian, poin-poinnya. Jadi, biar kalian nggak penasaran. Salah berapa sih, sayang? Kok dapat 80? Sik, ada kelas. Ada kelas baru, Pak. Iya. Saya jadi belajar lagi. Gitu, ya, guys. Oke, nanti ada yang mau tanyain nggak, nih. Ada yang mau tanyain nggak. Nomor 12 sih 11 tadi, ya. Nah, ada yang mau tanyain nggak. Nomor 11. Jadi, gitu caranya, ya. Tentuin dia bergerak atau nggak, diam atau tidak, itu dari situ. Oke, guys. Balik lagi ke nomor... Nah, ini nomor berapa nih? Nomor 12. Sekarang saya saya tayangkan, ya. Yang betulnya di Word. Jadi, kalian bisa lihat di Word. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang masuk hukum Newton 1 yang mana, guys? Ya, hati-hati ya dengan... Nomor ke-1 sama ke-3. Satu sama ke-3. Ya, sama ke-3. Kalau nomor 2 dan 4? Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Dua dan... Kok, Bapak, gambarnya orang mukul tembok? Nah, ketika kalian mukul tembok, kita lagi kesel, gitu ya. Jadi, kan, dalam tanda kutip, kalau lagi emosi, mukul-mukul barang, gitu kan. Mukul tembok, lah, misalnya. Nah, nanti kalian ketika mukul tembok, pasti akan ngerasain sakit. Kenapa? Bahkan si tembok kasih gaya yang sama. Semakin kamu keras pukul temboknya, ya, semakin sakit juga, tuh. Tangan. Guys, ya. 12. Nah, sudah aman, lah, ya. Nomor 12, ya. Jadi, kalau 12 betul, kalian dapat 80. Jadi, buat yang dapat 80, kalian betul 12. Lanjut. Nah, dari sini ketahuan, nah, kalian kemarin salahnya yang mana aja sih? Minimal, tahu, lah. Nah, ini resultant gaya-nya kemana dan berapa? 5N ke kanan. Kok bisa? Karena yang ke kanan itu 50, yang ke kiri itu kan 25, sama 20, 45. Terus lebih gede yang ke kanan. Oke, ini dapatnya resultantnya 45. Kiri. Ini 50 ke kanan, maka 50 dikurang 45, hasilnya adalah 5 Newton. dan lebih besar ke kanan. Ya, buat teman-teman yang mungkin kemarin di sini salah, karena ke jebak ada 45. Kalau ditambahkan ini 45 nih. Ke kiri pula 5 Newton, ke kanan. Nah, itu caranya begini. Untuk nantuin ke kiri, ke kanan ini adalah lihat aja yang paling besar yang mana. Ke kiri atau ke kanan. 13. Sekarang geng-geng nomor 14, guys. Nah, ini dia nih. Yang mana? Hukum Newton 3. 2 sama 3. 2 dan 3, Pak. 2? 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. 2 dan 3. Kalau yang nomor 1? Itu hukum Newton 1 ya, Pak? Nomor 1. Oke, lebih tepatnya hukum Newton 2. Kenapa? Karena kan kalau hukum Newton 2 percepatan sama dengan sigma F. Diam kan? Kalau didorong 2 anak, berarti sigma F-nya lebih besar. Berarti percepatan juga besar. Itu nomor 1. Tapi kan nomor 4, baru yang hukum 1. What's good ya? Kalau salah satu, kalian dapat 93. Terus. Last one. Kita coba lihat the last one. Soalnya yang kayak gimana nih? Nah, ini dia nih. Berapa? 20N. Dari mana? Pake perbandingan. 10 x 4. Ya, pake perbandingan. Atau 50 x 10 x 4 gitu ya. Ini W2 x 4 gitu ya. Kali silang. 50 x 4 x 10. Akhirnya 20, guys. Ya, banyak 20 Newton. Seperti itu ya. Kalau dibuka begini kayaknya ini banget ya. Langsung. Wah, ternyata susah begitu. Gampang, Pak. Iya. Tapi waktu pas lagi ujian, waduh. Soal macam apa ini gitu ya. Iya enggak sih? Ada yang merasa begitu enggak? Ketika lagi dijelasin, kayaknya wah ini enak banget nih. Gampang. Wah, waktu pas ketemu soalnya. Gimana itu soalnya tuh? Apalagi Tani tuh yang menjebak-menjebak. Yang faktor lah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. terjebak, ya. Tapi ada. Tetapi kita tidak mungkin terjebak di dalam dua kali. Soal lah. Nanti kalau dapat lagi soal kayak gitu, kalian lihat dari mulai ke akhir. Bukan dari akhir ke awal. Jadi kepala itu, si panahnya itu ada di ujung. Yang dari bawahnya itu yang biasa. agak dari biasa. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau dikurang jelas? Kalau nanya PH-nya kapan, kemungkinan... Eh, sorry. Reflektat kapan, kemungkinan hari Selasa ya? Ya, jam setengah dua aja lah. Ya, kalian bisa makan dulu, makan siang. Saya juga sama makan siang. Akutnya kalau hari Kamis, besoknya PTS gitu. Jadi, biar kalian bisa tidur cepat gitu. Kalau misalnya sesuai jam satu kan kalian bisa tidur cepat gitu kan. Minimal bisa istirahat. Nggak mikir gitu. Kalau remet kan masih mikir tuh. Nah, nanti seperti biasa saya akan kasih siapa aja dan nomor berapa aja yang salah. Dan jangan lupa pakai cara ya guys. Jangan lupa pakai cara. Kalau cuma jawab A, B, C doang kayaknya ini ya. Kecuali kalau teori ya. Kalau teori memang harus pakai A, B, C. Nggak apa-apa. Kayak tadi ada yang menentukan hukum Newton 1, 2. Nah, itu kan nggak dihitung. Sama yang tadi, si Edward misalnya. Nah, itu nggak dihitung. Kalau memang harus dihitung, kalian pakai A. Kalau nggak, nggak bisa saya proses. Rahasia aman, jadi yang tahu hanya yang remet aja. Dan nilai juga yang tahu cuma yang remet kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya remedial kan biasanya dikasih tahu nilai akhirnya berapa. Saya nggak mau misalnya bikin misalnya dari nomor urut absen 1 sampai 3, 4 terus dibikin semua gitu. Kayak pengumuman. Di internetnya bro. Oke, koneksinya bermasalah, mohon maaf. Oke, jadi emang sengaja untuk nilai PH ditaruh di per folder per anak. Jadi, biar kalian aja yang tahu. buat yang tidak remedial juga nggak tahu nilai kalian kan. Jadi kalau sama-sama remedial. Silahkan ada yang menanyakan. Masih 10 menit menuju istirahat yang yang ke-2. Gimana? Kalau atau ada unek-unek mungkin nama Pak Yosep diajarinnya kayak gini, kayak gini gitu. Ada? Nah, kalau ada boleh itu nanti di chat di WA. Bapak kalau ngajar harusnya begini. Tenang, tenang. Rahasia terjamin. Jadi nggak akan disebut nama. Oke. Cuma bahas begini. Bahasnya nanti itu waktu istirahat. Kalau sekarang jangan. Nggak ada? Nih. 8A. Kalau nggak ada berarti saya harap PTS-nya tidak ada resmi. Habis ini kita belajar materi apa Pak? Pak Ari. Habis ini kita belajar tentang usaha. kenapa sih orang kalau di fisika kalau dia tidak bisa berpindah dari masa lalu disebutnya belum berusaha? Nah, itu nanti kita bahas. Terus, kira-kira ada usaha apa aja sih Pak? Apakah kita akan belajar bisnis Pak? Usaha. Kan yang namanya usaha identiknya dengan bisnis ya. bener nggak? Ketika kalian mendengar kata usaha apa yang kalian pikirkan pertama kali? Ayo. Silahkan nyalain mic-nya lah atau diperbisnis. Bisnis. Ya kan? Bisnis. Betul sekali. Tapi apakah itu yang akan kita bahas? Berarti saya ketungguhid Bang Pak nanti ya. Enggak. Usahanya bukan itu. Usaha itu bukan yang itu ya. Tapi usaha kalau di dalam fisika itu lebih ke walk atau kerja. Kira-kira apa sih? Apa kita akan bahas ngapain sih? Terus, kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya istilah istilah Watt. W-A-T-T. Ini saya ketik. Pernah dengar istilah ini? Kita akan bahas itu nanti. Buat lampu, Pak. Buat lampu. Ini. Saya ada di lampu, kan? Benar nggak? Betul, Pak. Saya ada di lampu. Tapi kalau di lampu nanti kalian bahasnya di kelas 9. Nah, kita akan bahas yang di seleng lampu. Ya. itu Watt. Terus kita bahas bahas tentang ada yang pernah main jungkat-jungkit. Ini biasanya waktu TK. Jungkat-jungkit. Terus, misalnya kita bahas lagi di sini ada nggak yang pernah jadi seharusnya ini nih seharusnya offline nih biar siapa tahu ada yang ikut pas kibra gitu. Terus disuruh mengibar bendera. Nah, itu nanti kita kita tahu nanti kita bisa nalisa. Terus setelah itu apa lagi? Saya harus ini loh. Terus ada lagi ya. Jadi, kenapa kalau misalnya kalian pernah ini nggak sih? kalian pernah jajan di supermarket nggak? Ya, kalau sebut merek Alfa dan Indomaret lah yang paling terkenal ya. Pernah? Pernah. Terus, kalian pernah nggak sih ada ya disabled. Saya nggak jadi host lagi karena tadi keluar. Jadi, saya balikin host-nya ke Bapak ya? Co-host aja, co-host. Co-host. Jadi, biar bisa langsung ciao. jadi host aja. Oke. Pernah nggak sih kalian apa namanya lihat petugasnya? Jadi, misalnya ini ada ini ya, dia ngambil barang gitu dari dari mobil. Ya. Dia kan ngambil barang dari mobil. Dia pertama ngangkat biasa. Ya, ngangkat biasa. Ngangkat, jadi dia ambil, dia angkat. sama satu lagi dia ada kayak ini. Kayak ada papan. Kayak ada papan. Nah, ini fungsinya buat apa sih papan ini? Kenapa nggak diangkat aja? Kan langsung kayak biasa diangkat. Tapi, kenapa dia harus ada pakai papan ini? Terus, didorong pakai troli. Kenapa? Kenapa sih harus ada papan ini? Itu sederhana banget ya. Mungkin kita sering banget lihat hal-hal seperti itu. Tapi, ternyata masuknya ke fisikal. Ada. Terus, tadi ya tentang pas kibrak. Kenapa sih bendera bisa misalnya bendera nih ya. Bendera nih. Wah, saya harus pakai warna. Merah putih gitu ya. Misalnya, kok bisa sih Pak? Dia bisa ada apa namanya, kayak ada tali gitu kan. dia yang bisa tarik gitu. Kenapa sih kok bisa naik dari bawah ke atas? Kok bisa? Sama satu lagi permainan TK nih. Saya nggak tahu sih. Saya dulu sempat ketemu jungkat-jungkit. Bisa naik. Nah, itu kita akan bahas ini. Tapi, sebelumnya kita akan bahas tadi yang disebut dengan usaha. Apakah usaha itu sama dengan bisnis? Kalau di fisika, itu kan kita bahas bisnis ya, franchise, misalnya kita, kayak saya nih, misalnya buka toko gitu. Apakah usahanya kayak gitu, Pak? Kita akan bahas itu nanti. Kalau sekarang, jangan dulu. Nggak surprise. Sama tak itu yang bahas, yang what? Nah, itu satu bug ke depan. Gitu. ada lagi yang mau ditanyakan? Spoilernya sudah cukup. Apakah nanti akan ribet, Pak? Enggak juga. karena itu tadi ya, itu balik lagi ke sekolah pikir kalian. Kalau bilang susah, ya pasti akan susah. Kalau kalian bilang bisa, ya pasti bisa. dari sisi psikologis sih gitu. Pak, PTS fisika campur sama bio atau pisah? Ini pertanyaan bagus nih. Saya belum tanya nih. Kalian bionya dengan siapa ya? Burita, Pak. Oh, Burita. Saya coba tanya lah. Ya, saya tanya ke beliau. Ini dipisah atau gimana? Karena saya belum ada kabar juga nih. Lebih enak dipisah apa digabung? Saya tanya. Digabung, Pak. Suara lebih dikit. Enggak juga. Kan 40, Pak. Sama aja. Iya, 40. Terus dapet 2 jam. Ya, sama aja lah. Nanti kalau misalnya fisikanya juga masih ada bio, Pak, ya, Nol? Bisa gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Tapi kan pas didapet dipisah nanti. Sama aja sih. Sama aja. Dilapet, digabung. Justru. Gimana? Kalau rapet, digabung. Bukan nanti bisa, Pak. Gabung lah kan. Masuknya jadi IPA. IPA bio. Bias gitu kan. Tapi kalian kalau misalnya digabung. Sebenarnya kalau digabung itu anggaplah misalnya jadi 40 soal 2 jam. Misal ya. Sama 20 soal 1 jam. Kan sama aja. Iya nggak sih? Sama aja sih. Sama aja, Pak. Sama aja. Jadi misalnya 1 soal kamu bisa Nanti dikasih 2 jam, Pak. Kayaknya gitu. Mungkin misalnya. Tapi kalau misalnya dikasihnya 1,5 jam gimana? Malah lebih lama, lebih cepat ngerjain. Mending dipisah sih. Dipisah. Sudah gitu. Kalian gini. Kalau misalnya misalnya digabung. Saya nggak tahu ya. Anggap misalnya digabung dan dipisah. Kalau misalnya digabung. Kalian nggak tahu. Kalian remitnya di bio atau remitnya di fish. Iya nggak sih? Kalian akan tanya-tanya. Kira-kira ini jatuhnya di mana? Oh, di fisika, Pak. Kira-kira di fisika semana nilainya? Tapi kalau misalnya dipisah kan udah jelas. Oh, dipisah. Oh, berarti saya tahunya di fisika nih. Jika misalnya anggap lah. Anggap ya. Betulnya 60. Kalian jadi tahu. Misalnya bio-nya 80 atau ya anggap lah 80. Kalian jadi tahu. Jadi tahu oh, remitnya di fisika nih. Nanti tinggal saya lapor ke Pak Yosep nanyain. Pak, saya remit. Remitnya kapan? Materinya apa ya? Gimana? Di kelasnya kapan? Kalau digabungkan kalian bingung nanya siapa. Kita nggak tahu sih ya, saya mau tanya. Tanya apa, emang? Pak, kalau misalnya seantainya IPA itu digabung ya Pak fisika sama biologi. Gurunya siapa, Pak? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Jadi guru-guru bio tetap ngajar bio eh, guru-guru dia ngajar biologi dan fisika atau guru fisika dia ngajar dua kayak biologi. itu kalau di sekolah sekolah negeri sekolah lain sekolah negeri itu digabung. Tapi resikonya kita tidak akan belajar lebih dalam. Cuma kenal kulitnya doang. Kalau gimana kata kamu tahu apal IPA cuma tahu kulitnya doang. Tidak tahu sampai buahnya kayak gimana ada bijinya atau enggak di dalam. Tidak, cuma luarnya doang. Misalnya tidak terlalu bisa sih. Kalau kalau ngerti-ngerti dikit bisa.